Halo guys, saya yakin setiap hari kalian mengakses internet, baik untuk hal yang positif maupun untuk internet positif. Hmm, setiap hari butuh internet. Terputus sehari saja dari internet, jadinya udah kayak Megantropus Erectus. Sehingga saat ini, kebutuhan terhadap koneksi internet sudah menjadi kebutuhan hidup. Kalau tidak ada, ya tidak hidup. Namun pemirsa, pernahkah anda berpikir dari mana asalnya jaringan-jaringan itu? Apakah dari tower atau dari telkomsel? Nah ini dia, semua koneksi-koneksi itu dihubungkan oleh kabel yang terhubung ke negara lain di lain pulau melalui jalur dasar laut. Hmm, dasar laut. Mari kita kupas tuntas kabel tersebut. Oke, simak videonya. Pasti anda sudah tidak asing lagi dengan istilah kabel optik atau biasa disebut optik tank. Apalagi bagi kalian pengguna telkomsel. Atau mungkin bagi kalian anak indie home yang pernah mengalami gangguan internet karena adanya pemberbaikan kabel optik di dasar laut. Hmm, kabel optik ini saling sambung menyambung menjadi satu. Kalau di darat mungkin anda sering lihat ada penggalian di pinggir jalan. Ya, bisa jadi galian itu untuk memasukkan kabel optik atau untuk pemberbaikan kabel tersebut. Berbeda dengan di laut. Karena kita tidak bisa menggali di laut, akhirnya kabel itu hanya dibentangkan bermil-mil jauhnya dan ditenggelamkan ke dasar laut. Oke, sebelum kita memasuki proses pembentangan kabel, ada baiknya kita simak dulu seperti apa kabel supergregate ini. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari cahaya lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Untuk mengatasi berbagai macam ancaman, kabel ini sudah didesain sedemikian rupa. Kalau kita potong, kabel besar ini memiliki beberapa lapis dan setiap lapis memiliki fungsi yang berbeda. Kabel ini sanggup mentransfer data hingga ribuan gigabyte per detik. Masya Allah. Kabel ini diklaim dapat bertahan hingga puluhan tahun dan tidak rusak. Ya kalau tidak dirusak. Tapi biayanya juga nggak main-main. Biaya pengeluaran untuk proyek satu ini berkisar antara 100 sampai 500 juta USD. Wah, 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 mahal banget ya pemirsa. Makanya bayar kontrakan Anda. Dengan daya transfer sekencang itu diharap bisa memenuhi kebutuhan koneksi internet masyarakat Indonesia. Walaupun saling terhubung, kabel ini tidak memiliki ketebalan yang sama. Ada yang tebal banget dan ada pula yang tipis. Semua itu tergantung pada di mana nantinya kabel akan diletakkan. Kabel yang tipis ditempatkan di laut yang dangkal. Sementara kabel yang tebal dikhususkan untuk laut dalam yang biasanya berkedalaman sekitar 6000 meter. Yang tentu bertekanan tinggi. Sebab tekanan air juga perlu diperhitungkan. Dan kabel ini mampu menahan tekanan dari 12.000 PSI sampai 22.000 PSI. Atau biasa di daerah kami disebut pounds per square inch. Mari kita mulai pemasangannya. Proses pemasangan kabel bawah laut dimulai dari lokasi titik pusat pemasangan. Atau biasa disebut cable landing station. Biasanya cable landing station dirahasiakan keberadaannya. Dan hanya Tuhan yang tahu. Pembentangan kabel ini dilakukan oleh kapal-kapal khusus yang memang sudah dirancang untuk tujuan tersebut. Lihatlah dan bukala mata hatimu betapa besarnya gulungan kabel tersebut. Tidak hanya satu, ternyata ada beberapa kapal yang sama dengan tujuan yang sama. Yaitu menaruh kabel-kabel ini ke dasar laut. Selain kapal pembawa kabel, ada pula kapal pembawa sial. Terdapat pula kapal yang khusus untuk menyambung dan memperbaiki kabel yang rusak. Setiap jarak 40-60 km dipasangkan repeater yang tidak lain gunanya untuk menghantarkan alias memperkuat sinyal pada kabel tersebut. Selain kapal-kapal tadi, digunakan pula robot yang mirip ekskavator. Atau mungkin ekskavator yang mirip robot, ya entahlah. Fungsi robot ini adalah untuk melihat lebih dekat kondisi kabel di dasar laut. Alat ini digunakan untuk pengecekan berkala, pemberbaikan, dan membersihkan kabel dari kulit kerang goreng. Dan begitulah proses pembentangan kabel optik hingga ratusan kilometer jauhnya. Menggergetkan bukan? Pertanyaannya, bagaimana jika ada kapal yang tiba-tiba membuang jangkar dan membuat kabel optik terluka? Hmm, tentu sang kapten sudah tahu di mana koordinat kabel tersebut, sehingga sang kapten tidak bisa membuang jangkar sembarangan. Buang jangkar sembarangan! Dan sekali lagi, begitulah proses pembentangan kabel optik hingga ratusan kilometer jauhnya. Terima lah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Terima kasih telah menonton!